Dalam ruang endoskopi, cuman diperhatikan sejauh sekalian, ini ventilator, ini band-nya pasien, ini unit alatnya, operator dan beberapa asisten, ini dikerjakan di ruang ICU, seperti ini settingnya, ini operator, alat endoskopik ini dibawa ke dalam, jadi ini satu band legisien yang dikerjakan pada kasus pedaraan parises yang cukup berhasil, dia bisa mengatasi pergerahan, ini data-data dasar dari pasiennya, waktu masuk, kemudian before dan during procedure, ini parameter vital sign-nya, jadi dipakai proteksi APD yang level 3 ya, kemudian bagaimana hand washing, memakai masker N95, surgical care, face protective dan sebagainya, ini sangat berhasil ya, Nah ini rekomendasi manajemen parises selama COVID, ini dari Canadian Association for the Study of the Lever ya, cirrhosis compensata, dikompensata dibedikan ya, kelasnya A5 sampai B2, tidak ada AE atau asites, ya, ini bisa ditunda screening endoskopi, kalau kita menemukan seperti ini, ya, ini stat, seleksi beta blocker, kalau dia dikompensata, set yuhnya 8, B8 dan C15, AE dan atau asites, ya, ini, ya, cuma diberhati-hati kalau, ya, untuk mereka yang, ya, atau end stage, atau mereka yang intoleran seperti ini, ya, ini stat, NS, ya, nonspektor beta blockernya, kurang dari 150, kardolilol, BID 6,25, nondolol, 20-160 mili, ya, kardolilol, 20-160, ya, endoskopi, bending, ya, apabila parises ada pada yang dikompensata. Bagaimana yang sudah diketahui ada parises dengan riwayat perdaraan sebelumnya, ya, ini primary profilaxis, ya, kalau yang belum ada perdaraan, kalau yang secondary, yang sudah berdarah, ya, dilanjutkan dengan NSBB, ya, dilanjutkan juga dengan bending, ya, kalau ada parises, ya, ini juga kalau tidak toleran terhadap beta blocker non-selective, ya, pada yang tidak ada riwayat perdaraan sebelumnya, ini dilanjutkan dengan endoskopi, dengan bend legisien. Ini yang terakhir, yang dari Asia Pacific Society for Digestive Endoskopi, ya, jadi ada beberapa parameter yang kita periksa dulu sebelum melakukan endoskopi, ada demam, tidak, ada riwayat pergian, ya, ini, history, occupation, cluster, ya, konteks, ada tidak, ya, positif, ini semua, ya, profit test, ya, kalau profit testnya positif, ini high risk, ya, ini kalau diindikasikan urgen, baru kita kerjakan, ya, jadi VDI-nya harus yang pakai enhanced atau yang level 3, ya, kalau yang ini yang negatif, ya, jadi riwayat positif, profit testnya low risk, elektron hasilnya negatif, ya, endoskopi urgen, semi-urgen atau elektif, ini pakai standar BPI, ya, jadi kontrol infeksi juga perlu dikerjakan, di standar, kemudian kalau ini kelima gejala ini negatif, ya, respiratory symptom, ya, diperhatikan, ini kelompok ketiga, jadi yang gejala ini negatif, ya, asintomatik, ini termasuk low risk, ya, ini endoskopi urgen, ya, ini yang semi-urgen atau yang elektif, ini pakai BPI yang standar dengan kontrol terhadap infeksi, ya, ini yang riwayatnya negatif, tetapi ada sintom respirasi, ya, diberikan dengan high risk dan low risk, tergantung daripada tes yang di, ya, apakah COVID testnya not available, ya, nah, ini ya, high risk, low risk, lalu apa yang kita pakai, apa namanya, BPI yang kita pakai, ya, ini endoskopi classification, prosedurnya yang urgen, ya, pedaran akut, perkorasi, sepsis, foreign body, ya, benda asing, ini, ya, obstrupsi yang membutuhkan stand, ini yang semi-urgen, ya, menurut APSDE, COVID statement ini, ini publikasi baru, ya, 2020, ini yang elektif, ya, jadi ditunda, sampai ada perkembangan lebih lanjut, ya, dan musik endoskopi rutin, ini ditunda, ya, surveillance rutin, IBD, ya, kemudian terapitik endoskopi yang non-tanser, itu TRCP yang asymptomatic stone, itu masih bisa ditunda. Nah, ini BPI, ya, personal protective equipment, ini yang general patient di triase, ini kalau pasien yang suspek atau konfirm coronavirus, ya, seperti ini. Baik, sebagai pesan terakhir kepada para siawat kalian, saya ingin menyampaikan sedikit pesan bahwa kasus-kasus hipotensi portal di negara kita, di daerah kita masing-masing, itu merupakan satu problem medis, baik untuk dokter umum, internis, maupun juga bagi para gastrointrohepatologis, ya. Di era COVID, maintain pandemic ini, harus kita fokuskan endoscopy itu dikerjakan pada kasus-kasus yang endogensi saja. Nah, prosedur-prosedur elektif menjadi prioritas kedua dan dapat ditunda, ya. Seleksi pasien sebelum melakukan tindakan statifikasi pemeriksaan rapid test, rapid test, atau kalau memungkinkan, kenapa tidak spread, misalnya, ya. Di beberapa tempat, di jenis pasar, pada mereka yang kita tindakan bekerjasama dengan sijauan anestesi, itu mutlak mereka minta untuk, kalau tidak, rapid test, ya. Kemudian, sepanjang prosedur, sesudah prosedur, ya. safety baik untuk pasien maupun semua tugas medis itu harus menjadi prioritas kita, ya. Pemakaian personal protective equipment, ya, ini harus cukup memadai, ya. Di mana kita bekerja, ada pasien apa yang kita hadapi, ya. Jangan kegapah, jangan mengadakan COVID-19, ya. Karena sudah terbukti bahwa pada mereka yang prevensi ini bisa menimbulkan situasi yang membahayakan kita. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Dr. Titong sebagai moderator, Dr. Penemua Budi Setiawan, jawab yang lain yang hadir dan bisa mengikuti webinar pada sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Terima kasih Profesor Doktor, Dr. Idewa Nyoman Wibawa, SPPT KGH atas presentasinya yang cukup jelas dan ada beberapa pesan yang dititipkan pada kita semua terutama untuk praktisi endoskopi bahwasannya perlindungan diri adalah jauh lebih penting untuk dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala sesuatu kegiatan dan kegiatan yang akan yang berhubungan dengan endoskopi yang merupakan suatu kegiatan yang punya risiko tinggi sehingga kita harus menilai apabila tidak urgent maka sebaiknya ditunda sampai dengan ada situasinya berubah. Saya kira demikian untuk selanjutnya Dr. Purnoma Budi SPPD KGK akan mempresentasikan mengenai how pharmacological therapy can improve portal hypertension outcome kami persilahkan Dr. Purnoma Budi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera terima kasih Dr. Titong para sejauh sekalian yang bisa mengikuti acara ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat terima kasih kepada BPHI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk terbagi mengenai hal yang sangat penting yaitu bagaimana pengobatan pharmacology bisa meningkatkan outcome pengobatan parises esofagus dengan pendarahan terima kasih kepada Prof. Wibawo yang sudah memberi pendaluan luar biasa sehingga nanti ada beberapa hal yang sudah bisa saya lewati outline daripada presentasi saya adalah pertama varises esofagus risiko bleeding dan apa konsekuensinya kemudian prinsip pengobatan daripada varises esofagus yang pendarahan dan yang terakhir adalah pengobatan pharmacology pada varises esofagus pendarahan terutama dengan hari ini adalah mengenai terlipresin sebagaimana diketahui bahwa hal yang utama terjadi pada pasien cirosis adalah dua hal yaitu kegagalan daripada hadis sendiri akibat fibrosis yang besar dan adanya hipertensi portal nah sedangkan cirosis sendiri sekarang ada pembagian yang lain yang sangat didasarkan atas fibrosis dan tekanan venaportanya kita bisa membagi ini adalah pembagian daripada isel dua hal yaitu yang kompensata sama yang dekompensata dimana tingkat 1 tidak ada varises portal hipertensinya ringan atau sedang fibrosis 15-20 HPVG di atas 5 dan di bawah 10 kalau sudah stadium 1 makin fibrosis HPVG sudah di atas 10 kalau stadium 2 sudah ada varises yang juga sering kita sebut dengan clinically significant portal hipertensi semua yang sudah bleeding itu kita anggap sebagai liver cirosis yang dekompensata stadium 4 adalah first non bleeding dekompensata jadi bisa saja tanpa bleeding dia dekompensata stadium 5 itu second dekompensating event jadi sudah bleeding bleeding ulang dan akhirnya stadium lanjut dari dekompensasi adanya asites yang refrakter jaundice yang persisten infeksin dan tadi disampaikan adanya hepatorenal sindrom nah perjalanan dari cirosis hati yang kompensata menuju dekompensata itu sekitar 5 sampai 7 persen per tahunnya dan ini adalah penyakit yang sistemik maka banyak organ lain yang terkena pada pasien yang kompensated maka survival itu kalau bisa mencapai 12 tahun itu adalah cukup bagus sedangkan yang dekompensata itu rata-ratanya adalah 2 tahun nah ini adalah gambar yang sangat penting sekali dimana kita lihat bahwa banyak hal yang terjadi pada pasien cirosis yang ini ada di sini maka nanti kita lihat dan ada under feeling yang sudah kita ketahui semua maka akan terjadi gangguan cardiovascular system flow dengan segala akibatnya ke organ-organ yang cukup vital secara skematik yang bisa kita gambar adalah pasien cirosis intra-hepatik resistensi meningkat kemudian ada sinusoidal hipertensi akibat yang utama adalah varices yang harus kita ingat bahwa asites itu utamanya adalah hipertensi portal bukan hipoalbumin nya sindrom hepato-rena tadi yang disinggung Prof Bawa jelas akibat renal fasokonstriksi yang merupakan bagian akhir daripada hipertensi portal nah gambar skematik yang bisa menerangkan bagaimana suatu varices itu becah kalau kita lihat tadi ada hepatic vascular resistance portal blood flow yang meningkat portal hipertensi kolateral terjadi suatu varices kemudian kalau ada spike daripada tekanan ada ethanol consumption exercise yang berat makanan-makanan tertentu yang akhirnya meningkatkan intra-abdominal pressure maka dapat terjadi bleeding jadi fokusnya adalah pada dua hal ini bagaimana portal hipertensinya dan bagaimana spike atau repeated increase daripada portal pressure nah parices sendiri itu ternyata 50% terdapat pada pasien cirrhosis 40% pada pasien cirrhosis 85% pada cirrhosis tapi kadang-kadang pada pasien kronik hepatitis pun juga sudah bisa ada varices varices isofagus itu berkembang 8% setiap tahunnya dan yang menjadi prediktor utamanya adalah HPVG jadi kita melihat bahwa HPVG ini memegang penting varices bleeding sekitar 5-15 kemudian berpotensi menjadi re-bleeding kalau HPVG kurang 12 mm ini pasien-pasien biasanya jarang yang bleeding jadi reducing HPVG di bawah 12 mm HG ini adalah hal yang penting oleh karena mengurangi kemungkinan re-bleeding spontaneus bacterial peritonitis dan mengurangi kematian nah jadi risk factornya yang pertama tentunya adalah portal hipertensi sendiri utamanya adalah spike increase misalnya ethanol consumption kedua adalah ukuran varicesnya kemudian yang makin besar makin jelek wall tension adanya area kemerahan kemudian cahit cahit ini juga merupakan risiko pendarahan terutama adalah apabila sudah ada asides infeksi juga berpotensi menyebarkan bleeding dengan mekanisme pelepasan endotoxin gangguan hemostasis dan satellite cell daripada liver yang terkontraksi nah apa konsekuensinya pendarahan itu satu tentunya adalah hipovolimic shock utamanya adalah kalau massive bleeding atau uncontrolled bleeding dan ini biasanya pada pasien dengan high pressure yang tadi saya katakan di atas 20 atau lokasi-lokasi varices tertentu asides ini akan menyebabkan spedialatasi yang berlebihan ada hipoalbumin mendadak maka bisa menyebabkan asides bacterial infection sangat bisa terjadi oleh karena mekanisme hipoalbumin bagaimana bisa hipoalbumin pada varices bleeding oleh karena adanya lost albumin nc valopatihepatik oleh karena kita tahu darah DGI merupakan false neurotransmitter sehingga akan menyebabkan nc valopatihepatik jadi dengan demikian maka varices bleeding itu berkonsekuensi banyak nah sekarang bagaimana prinsip pengobatan varices esophagus dalam keadaan bleeding profibowo luar biasa banyak yang disampaikan saya sendiri tadi mau milih mana ternyata yang 2020 saya juga belum baca masih baru gitu ya maka saya menggunakan easel easel ini diambil dari babeno 6 ya dimana prinsipnya adalah tetap pada penolangan airway breathing circulation yang terutama adalah volume replacement dan hati-hati dengan transfusi kalau ini teratasi maka kita harus early endoscopy kalau bisa dengan waktu 12 jam dan untuk apabila mereka sudah pasti ada varices harus diligasi yang penting ini immediate start of vasoactive drug therapy ya dan dikasih antibiotik gak usah ditunggu-tunggu lagi vasoactive obat harus diberi berilah antibiotik untuk mencegah tadi konsekuensi daripada bleeding baru kemudian kalau mampu apakah bisa segera dilaksanakan 12 jam di era pandemik demikian maka tentu kita harus hati-hati sebagai mana yang tadi telah dipesankan nah yang utama sejauh sekalian adalah dengan cepat menentukan status hemodinamik apakah ada kehilangan darah yang signifikan kita bisa membagi kehilangan darah kurang dari 20% 20-40% dan di atas 40% saya rasanya saya ingatkan saja mungkin yang paling penting adalah takikardi harus sudah hati-hati kalau sudah ada gangguan kesadaran ada oligori dan sebagainya kita maka menganggap itu pendarahnya yang cukup banyak yaitu pasien kehilangan darah di atas 40% nah jadi untuk kita yang praktisnya adalah general rules of ABC tadi disampaikan oleh karena pendarahan sering masif maka pilihlah minimal dipasang satu jalur infus yang besar bisa 14-18 bahkan kalau bisa dua bagaimana CVP lain sangat membantu dan tidak perlu khawatir bahwa koagulopati dan trombositopeni pada pasien cirrhosis untuk pemasangan CVP tidak kontraindikasi jadi kemudian kita tidak perlu susu menunggu sampai trombositopeninya bagus terlambat kalau perlu CVP maka kita melakukan CVP tentunya dengan inform consent yang sudah jelas kepada keluarga pasien nah bagaimana resusitasi optimal volume yang dikembalikan sampai sekarang adalah kontroversial koloid gelatin atau human albumin itu tidak ada efek pada clothing dan bleeding time over tanfusin harus diindari oleh karena dia akan menyebabkan ribon portal hipertensi early lipiding dan dapat menyebabkan akut pulmonary edim dan respiratory failure target transfusi tidak usah ke susu biasanya di atas 7 dan paling banyak adalah 9 gram per desiliter nah sehingga option treatmentnya sendiri daripada akut varicial hemorrhage menurut easel satu adalah setelah abc diatasi vaso active drug dan ligasi adalah first option kemudian preemptive cover tips tadi disampaikan selected tapi di Indonesia ini jujur saja tips tidak atau jarang dilakukan lagi sehingga kita lebih fokus bagaimana vaso active drug dan ligasi ini bisa tersedia secara maksimal selective case pada tips utamanya adalah chat C yang B dan C itu tetap debatable nah ini adalah rekomendasi daripada tips oleh karena memang belum seluruhnya pendaharan itu dapat diatasi sekitar 85% diatasi dan tinggal 15% yang belum dapat diatasi sehingga ada alternatif yang disampaikan oleh Isol adalah rescue therapy baik itu pakai tips dan pakai balon tapenado yang ingat bahwa beta blockers dan vasodilators ini tidak boleh diberikan pada akut bidding jadi setelah bidding yang penuh jadi jangan kesusu baru kita kasihkan itu nah ini adalah gambar untuk mengingatkan sekali lagi kita jadi pasien itu harus segera cepat kita evaluasi tadi RW bidding circulation kemudian kita pakai vaso aktif kemudian endoscopy early ingat mudah-mudahan bisa mencapai 85% ini nah outcome apa yang kita harapkan kalau kita mengatasi pendarahan sebetulnya ya patogenesis outcome BVP ya BVQ portal hypertension tapi yang klinis sehari-hari berapa persen kita bisa kontrol bidding berapa persen kita bisa mengatasi re-bleeding re-bleeding itu hitungannya 5 hari berapa kita butuh darah berapa kita bisa menurunkan angka kematian lalu side effectnya apa lalu apakah obat-obat itu betul-betul ada other outcome misalnya apakah hepatitis renal syndrome tidak terjadi apakah bakterian infeksi tidak terjadi yang sering asites apakah asites mungkin terlalu cepat tipu albumin asites memang rumit menurut saya kalau orang itu sudah datang dalam keadaan child B atau child C itu biasanya pendarahan berhenti belum tentu hal-hal lain itu bisa dicapai nah dengan demikian kita ingin memilih obat-obat apa yang berperan pada kasus ini dan hari ini yang memberikan data kepada kami adalah terlipresin apakah terlipresin itu terlipresin adalah analog vasopresin ya analog vasopresin suatu hormon yang dibuat oleh posterior loop daripada hipofisis terlipresin dipakai sebagai vasoaktif obat dalam obat menurunkan tekanan darah nah ini adalah struktur daripada vasopresin dan struktur daripada terlipresin sama cuma ada modified yaitu rantai asam aminonya yang nanti ternyata membuat hal yang lebih bagus dibanding dengan vasopresin nah terlipresin di guideline itu dipakai enggak menurut iso guideline dipakai vasoaktif drug therapy should be initiated as soon as acute varicial bidding is suspected and before endoscopy terlipresin somatostatin dan octreotide are accepted option ya jadi ada tiga obat yang setidaknya diberikan antara tiga sampai lima hari bersamaan nanti sudah terselesaikan terapi endoscopinya cara kerja metabolisme dari brateri presin saya rasa cukup dimengerti saja jadi yang penting adalah konsentrasi yang tinggi pada sirkulasi yang rendah jadi walaupun sirkulasi rendah dia mempunyai konsentrasi yang tinggi nah ini terapi therapeutic benefit dan kita lihat terapik efeknya masih jauh daripada angka ketidakamanannya dengan demikian maka rasanya terlipresin ini cukup aman apabila kita berikan kepada pasien nah ini adalah mekanisme of action daripada terlipresin ini adalah kondisi yang normal kemudian ini adanya portal lipertensi yang telah diterangkan maka kita bisa lihat dimana titik tangkap daripada terlipresin menurut hal ini ya blood flow to all sprenic organ konstriksi interstinal capillary bed yang akhirnya menurunkan tekanan di dalam varices jadi tekanan di dalam varices turun utamanya dengan demikian maka tidak ada pendarahan lagi nah bagaimana menerangkan terjadinya fase konstriksi mungkin ini secara biomolekuler tidak akan saya terangkan panjang lebar nah apakah obat-obat itu mempunyai perbedaan antara somatostatin octreotide ya kemudian dan telipresin ataupun vasopresin sendiri kita bisa melihat perbedaannya dan mekanisme oxygennya tapi ini perbedaan yang di pemberian dan sebagainya tapi yang penting adalah bagaimana outcome-nya itu apakah berbeda obat ini diberikan dalam waktu 40 gram jam pertama 2 miligram IV setiap 4 jam ya sampai pendarahan bisa kita atasi dengan maintenance setelah itu 1 miligram intravena setiap 4 jam untuk mencegah ribiding yang tadi dikatakan adalah pemberian sampai dengan hari kelima nah ini adalah bagaimana menurunkan PVP HPVG yang ini adalah hal-hal yang mungkin untuk penelitian yang tidak mungkin bisa kita laksanakan sehari-hari bagaimana pada era COVID obat ini tadi sudah disampaikan maka apabila kita bisa menunda pelaksana endoskopi atau tidak memungkinkan endoskopi maka obat-obat ini seharusnya bisa memberikan efek yang diharapkan sambil menunggu waktu untuk bisa dilaksanakan endoskopi ini adalah di era COVID saya rasa sudah disampaikan panjang lebar oleh Prof. Wibawa nah kontrol biding daripada terrepresent ini sangat menjanjikan kita lihat ya jadi yang biru ini adalah yang terrepresent kemudian ini adalah failure failure itu lima hari biasanya tidak 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 ada tidak bisa menyetop dan ini kita lihat bahwa kegagalan itu pada placebo jauh lebih tinggi bila dibanding dengan terrepresent nah ini juga pada PVG sudah dipastikan bahwa efeknya lebih bagus dibanding somatostatin kemudian di PVV juga demikian dengan orkteretat jadi kesimpulan memang cukup menjanjikan efek farmakologi pada PVG dan PFF nah jadi ini adalah penelitian daripada Sifkumar Sarin waktu yang penting bahwa kita lihat re-bleeding itu sangat kecil dan 48 jam pertama sudah bisa kita dapatkan kasus-kasus yang sudah aktif tidak dari aktif menjadi inaktif ini adalah gambarnya kita lihat bahwa terlipresin kemudian dengan ligasi oktereotide dan yang terakhir adalah terlipresin kalau kita lihat maka hasilnya menjanjikan re-bleedingnya sangat kecil apabila digabung dengan ligasi terlipresin terlipresin terlipresin